Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di video saya kembali. Nah, sekarang saya lagi di Jogja, saya lagi nginep di Wisley Resort, itu di salah satu pinggiran kota Jogja. Nah, kenapa saya pilih hotel ini? Karena konsepnya adalah cukup menarik, yaitu ada ikannya adalah si Dano tersebut. Mari kita lihat-lihat nanti kamarnya seperti apa, besok pagi kita sarapan seperti apa, dan seperti apa suasana dan juga ambiencenya di hotel ini. Dan saya juga akan sharing bagaimana menurut papini saya, bagus atau enggak hotel ini, dan rekomendasi atau enggak. Tonton terus video ini sampai habis ya. Nah, sekarang kita lagi naik mobil, ini naik mobil kayak gini, kita menuju ke kamarnya. karena kamarnya ini hanya satu lantai, dan jaraknya cukup jauh. Nah, kita lihat. Nah, ini ada jalan-jalan ini bagus seperti ini. Nama-namanya nama-nama jalan di Jogja memungkinkannya, karena tadi adalah nama jalan Malioboro. Dan ini, nah ini pinggirannya. Sebelah sana itu adalah danau-nya. Dan ini adalah per kamar-kamarnya. Mungkin saya belum masuk ke kamarnya, tapi saya bisa nebak mungkin ini salah satu yang cocok buat honeymoon sama keluarga, atau beli-beli sama keluarga juga. Kalau buat pasangan muda mungkin juga cocok juga. Nah, sekarang saya sudah di depan kamarnya. Kita di nomor kamar 287. Dan mari kita lihat seperti apa dalamnya. Wow, jadi pertama masuk, saya, saya, nah ini adalah pertama masuk, langsung disambut oleh kamar mandi. Ini ada waste ofel-nya. Standar, dan ini shower-nya. Dan ini adalah buat kloset-nya. Ada buat anduk. Jadi ornamenya kebanyakan dari kayu juga. Nah, disini adalah area buat lemari. Lalu ada kaca disini. Dan ini TV. Dan ini adalah buat tempat tidurnya. Lalu ada lukisan juga. Jadi bahannya adem banget, karena kebanyakan ornamen dari kayu. Lalu disini ada meja buat kerja juga. Buat buka laptop nanti. Ada kulkas juga. Nah, yang the best-nya adalah view-nya. Karena view-nya langsung ke danau. Dan ini adalah view-nya. Jadi pada saat kita bangun tidur, itu langsung view-nya seperti ini. Jadi memang yang bagus adalah view-nya. Kalau secara kamar, saya bilang hampir biasa saja. Nah, kita bisa ke sini. Kita bisa buat ngerokok. Di sini bisa buat duduk-duduk. Ini view-nya. Nah, enaknya. Langsung banyak ikan-ikan seperti ini. Nah, jadi kompleknya adalah keliling seperti ini. Selamat pagi dari Wiselag Resort Jogja. Sekarang saya baru bangun. Kurang lebih sekarang jam 9 pagi kita mau nyobain sarapannya. Jadi tempatnya oke lah. Buat tidur secara kasur dan bantap segala macam oke. Nah, kita lihat sarapannya seperti apa. Cuman minusnya kalau kalian pesannya di tipe yang eksekutif kalian tidak dapat betap. Karena yang dapat betap itu hanya di Presiden Suite. Itu hanya satu kamar di Wiselag Resort. Dan setelah Presiden Suite itu akan ada tipe suite. Itu juga tidak ada betap juga. Seperti itu. Tapi kalau yang saya itu dapat view adalah langsung ke dantau. Jadi kita bisa ngasih makan ikan. Kita bisa lihat pemandangan. Dan di sini juga ada fasilitas lainnya. Nanti kita lihat seperti apa. Untuk menuju tempat Bigfest-nya atau sarapannya kita selalu menggunakan mobil seperti ini. Nah, jadi kita naik mobil kemana-mana karena jaraknya cukup jauh. Jadi lobby ke kamarnya. Jadi lobby-nya itu di depan lalu hotel-nya adalah melingkar atau kelilingi si danau itu. Jadi cukup jauh. Luas si hotel ini kurang lebih sekitar 6 hektare. Kita lihat makanannya seperti apa. Oh, ada kolam renang juga ternyata di sini. Ini kolam renangnya. Dan ini view-nya. Jadi di tengah sana ada danau kecil dan di tengahnya itu ada kelincinya. Untuk kita muter-muter si danau ini kita perlu sewa perahu. Satu orangnya kurang lebih nilainya 50 ribu rupiah. Nah, kolam renang terus ke sana adalah ke area sarapannya. Kita naik. Ini cocok juga buat keluarga karena banyak anak kecil-kecil di sini. Wow, penuh. Apa ini? Ada buku rumah yang selanjutnya sama mutiara. Oh, oke. Ada jamu juga mau penit aku. Wah, udah pada habis. Wah, ada jencilan pasar. Kita ambil ini. Ini itu. Dan juga mochi. Kita mulai serpan dengan ini. Makanannya cukup oke. Jadi, di sini ada sosis. Ini ada ayam juga. Sayuran. Semi. Masih standar lah. Tapi rasanya cukup oke kok. Nah, ini masakan-masakan jawanya. Nah, ini masakan-masakan jawanya. Ada bubur juga. Oh, buburnya habis. Terus, ini aneka minuman. Dan ini adalah aneka rotinya. Nah, di sini. Wah, ada apa? Ada pecel. Di sini ada pecel. Terus, Anda juga bisa buat sarapan. Terus, ini viewnya. Kalau kita sarapan di sini. Lalu, kita ke sini. Ini ada noodle station juga. Jadi, banyak anak kecil. Karena mungkin ini pas hari raya lebaran. Dan jamu. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Pendapat saya untuk hotel ini start overall cukup oke. Cuman untuk aksesnya memang agak jauh. Tapi ya akan kehandle lah dengan si Bugikar itu. Lalu, di kamarnya memang tidak ada beta-nya. Tapi secara fasilitas di dalamnya di resort-nya cukup oke. Itu ada danau-nya, ada kolam perenang-nya. Dan makanannya juga enak. Jadi, kalau kalian semua lagi liburan di Jogja, ini bisa menjadi salah satu alternatif hotel atau resort yang bisa kalian kunjungi atau ditinggali. Itu aja video saya kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!